Intro Halo Bapak di Sunshine, ketemu lagi sama aku Cheryl dari Cheryl-Raisa.Blockspot.com Hari ini aku mau bikin skincare rutin yang udah di-request Dan banyak banget produk-produk yang udah aku gunain dari lama Atau baru aku gunain Dan insya Allah semoga ngebantu Information aja kalo aku ini kulitnya kombinasi oily to dry Jadi di bagian-bagian tertentu, di bagian muka aku itu bener-bener bisa oily banget Contohnya kayak bagian bawah mata aku, bagian pipi, bagian dagu, jidat Tapi bagian-bagian tertentu bisa super kering banget Kayak misalkan contoh di bagian area deket hidung aku dan di bagian kayak sini Itu bisa bener-bener kering dan sampe kayak ada dry patches gitu Mungkin skincare gak selalu berfungsi di segala macam jenis kulit Tapi ini aku gunain Semoga ngebantu juga kalo kamu punya skincare Eh sorry Punya jenis kulit yang sama kayak aku Mungkin bisa kamu cobain juga Dan ya aku juga bukan dermatologis pastinya Jadi ini bener-bener apa yang berfungsi di kulit aku Dan kita lanjut aja ke produk pertama, oke? Produk disini yang pertama aku mau ngebahas tentang pembersih muka aku Pembersih muka disini aku pakai Ponce White Beauty Shake & Clean Kulit lebih bersih, segar, tampak putih, merona Aku udah gunain ini sebenernya udah lama banget Cuman kalo untuk pembersih muka aku lebih suka yang kayak drugstore aja sih Karena digunain sehari-hari Jadi kalo dipake sehari-hari Tiap hari juga gak nyesek ya bu dompetnya Kemudian aku biasanya jadi misalkan aku sebelum makeup gitu Aku pastiin kulit aku tuh udah bersih menggunakan ini Dan misalkan malem-malem aku pakai kayak cotton pad aja Kemudian aku diemin di bagian-bagian kayak Bagian eyeshadow aku misalkan aku diemin Kemudian aku tarik aja kayak gitu Kalo dia strong atau engga Untuk misalkan kamu punya eyeliner yang kayak waterproof dan segala macem Ini cukup kuat menurut aku Karena aku kayak ngegunain beberapa eyeliner yang super waterproof Dan ini bisa ngebersihin juga Cuman untuk kalo misalkan kamu punya liquid lipstick Yang bener-bener kayak matte banget Itu kan lagi booming banget Ini gak terlalu se strong itu Harus sekitar 2 atau 3 kali ngebersihin baru bener-bener bersih Dan aku udah ngegunain ini sekitar ya udah cukup lama Dan gak pernah breakout sih gara-gara pembersih ini Itu Selanjutnya ini ada pembersih muka Ada yang drugstore ada yang agak high-end juga Pertama aku mau ngebahas yang high-end dulu Eh enggak drugstore dulu Disini aku ada Jadi gini cerita dikit ya Kulit aku itu gak tau kayak tegbal banget Jadi sebelumnya aku suka banget pake pembersih muka cowok sebenernya Karena kayak lebih bersih gitu Jadi kayak misalkan aku dulu sempet pake kayak garnier yang buat cowok-cowok gitu Sampai akhirnya karena lagi abis Nah aku ketemu kayak ini ada Agnes Natural Care Ini bisa ditemuin Dan pokoknya produk-produk drugstore yang aku beli tuh bener-bener gampang banget dicari deh Kayak di toko-toko gitu Nah ini Dia ada yogurtnya Ada vitamin C sama vitamin B Ini bagus banget buat kulit Dan kenapa aku pilih yang Agnes yang Natural Care Jadi Aku sebenernya jerawatan banget zaman dulu Kalo misalkan kamu liat video-video aku zaman dulu Mungkin kamu notice kalo jerawat aku tuh sampe bagian rahang full banget Dan alhamdulillah sekarang udah membaik Karena emang gak pake skincare saat itu Nah sekarang aku pake skincare yang emang untuk kulit-kulit berminyak Pokoknya ini cocok banget di kulit aku Dia gak terlalu bikin kulit kayak tight banget Abis misalkan kita bersihin muka Baunya kayak pembersih muka biasa sih Gak terlalu yang kayak gimana Dan dia Apa ya gel banget gitu Nah kalo misalkan kamu punya kulit yang sensitif Aku juga rekomen produk ini Dan ya itu aja sih kalo buat yang ini Kalo kamu mau investasi lah di kulit Aku juga rekomendasiin ini Ini booming banget 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 Ini adalah T3 Skin Clearing Facial Wash Ini dari The Body Shop Untuk kamu yang punya penciuman agak sensitif Dan gak suka bau-bau yang agak aneh-aneh Kayaknya kurang cocok sama ini Tapi kalo misalkan kamu gak masalah Aku rekomen banget ini Kenapa? Karena ini bener-bener ngebikin Misalkan aku lagi jerawatan satu Terus habis itu aku pake ini Besoknya kayak aku sebenernya lagi jerawatan Kemarin tuh bener-bener kayak pop banget gitu jerawatnya Dan aku bersihin pake ini Red nose nya turun Dan jerawatan tuh jadi kayak gak ngebekas gitu Aku suka banget Bikin kulit Bener-bener ngerasa fresh banget Cuman baunya itu Mau cium gak? Serius deh Baunya kayak pembersih lantai Cuman Karena aku gak terlalu bermasalah sama baunya Dan dia bener-bener berfungsi di kulit aku Jadi aku terus gunain ini Dan ini aku baru gunain sekitar Satu setengah bulan Udah segini Karena aku suka banget ngebersihin pake ini Untuk harganya kalo gak salah Ini sekitar 180 something gitu Kayak masih worth it banget Untuk pembersih muka Selanjutnya kalo kamu mau spend money Lebih lagi Ini udah botol kedua aku Aku udah purchase ini sebanyak dua kali Ini Sukika Ini dari Menard Ini dia kayak Datengnya kayak Paketan gitu Ini cleansing cream Dan dia ada washing creamnya Jadi dulu aku sempet Ikut kayak Seminarnya dari Laneige gitu Dan dijelasin gimana cara ngegunain Produk ini Nah di si cleansing ini Dia teksturnya kayak lucu gitu Jadi misalkan aku aplikasiin nih Di muka Jadi terus aku pijat selama berapa lama gitu Nanti lama-lama si teksturnya yang kayak busa Bukan busa sih Kayak putih ini Dia akan jadi kayak apa ya Kayak oil gitu Jadi kayak minyak napas Dia udah kayak minyak Itu tandanya si kotoran-kotoran di muka kita tuh Emang udah bener-bener keangkat Dan aku suka banget kayak sensasi-sensasi yang seakan-akan emang ngebersihin muka gitu Dan dilanjutkan sama si washing creamnya dari Maynard Aku dikasih tau cara ngebersihin muka yang baik dan bener itu kayak gimana Jadi misal Aku kasih contoh ya Jadi misalkan kita udah pake produk Dia washing cream misalkan kayak facial foam Kenapa dia diberi nama facial foam? Karena yang ngangkat Petoran di wajah itu tuh emang si foamnya itu Jadi misalkan kita ngambil sedikit Di bagian sekitar satu biji kacang gitu Kemudian kita kasih air sedikit-sedikit Sampai dia busanya itu pas kita giniin dia nggak jatoh gitu Nah si foamnya ini yang kita pindahin ke bagian muka Jadi si tangan kita nggak bener-bener nyentuh Siap abis scrubbing atau peeling muka tuh muka aku justru Malah nonjokin Nimbulin jerawat justru Nah aku nyobain nih Aku dapet rekomendasi dari temen-temen aku Ini Wardah Essential Peeling Cream Dengan seaweed extract Nah ya Benternya kayak gini Ini murah banget kalo nggak salah Udah kayak 12 ribu, 13 ribu Pokoknya masih belasan ribu something Ini murah banget Dan dia kayak ada scrubnya gitu kecil-kecil Nah yang ini Ini Biasanya karena aku punya kulit Aku udah sempet nyobain di bagian-bagian berminyak aku Aku pakein ini Aku agak mengkhawatirkan jadi Mulai kayak timbul berutusan Jadi aku cuma pake si Wardah ini Justru di bagian-bagian yang Kayak di bagian rahang sama di bagian jidat aku aja Nah yang ini berfungsi baik banget sih Di bagian-bagian itu Tapi aku menghindari banget di bagian-bagian oily Selanjutnya ini ada masker Biasanya aku Aku lagi nggak beli sih kemarin Lagi habis stoknya Aku pake masker yang bisa dicari itu Oval yang sekitar 5 ribu, 6 ribuan Itu enak banget Dan terus sama Nu Face Aku suka pake yang anti acne sama anti aging Aku suka banget sama antara dua itu Nah satu lagi yang lagi ada di tangan aku ini Nature Organic Nanti linknya bakal aku taro Kalo misalkan kamu juga mau produknya Nah disini aku pilih yang carrot sama tomato Karena ini untuk kulit yang berminyak Jadi disini disclaimer nya Terbuat dari 100% bahan alami Tanpa bahan kimia, pengawet, pewarna dan pewangi Jadi 100% natural Cara pakenya itu cukup kayak satu sandok makan Terus abis itu ditaro kayak di wadah gitu Dikasih sedikit air Kemudian kayak kita mix Terus kita bisa jadi pembersih muka Bisa juga jadi masker Jadi kalo misalkan kamu mau jadi masker Dimin sekitar 5-10 menit Kemudian kamu bisa bilas pake air Nah aku pake ini sama Misalkan aku mau Make up yang apa ya Aku gak tau kenapa Ini tuh kayak berfungsi banget Karena misalkan aku mau aplikasikan makeup Terus gak ngelakuin skincare rutin ini Make up tuh jadi kayak gak nempel lah Jadi agak-agak kayak brutusnya Nongol-nongol gitu Nah tapi kalo misalkan Ngikutin rangkaian skincare ini Make up aku jadi lebih gampang Aplikasinya lebih mudah Dan lebih awet tentunya Selanjutnya Aku disini ada 2 toner Disini ada Ini gak tau sih sebenernya semacam toner dan serum Toner sekaligus serum Yang ini Pure Toner Ini yang aku paling suka Sepanjang Ya kayak all time favorite gitu Ini Bioness dari Menard Emang agak pricey Dan tapi ini bener-bener apa ya Kayak magical water gitu buat aku Misalnya aku pake ini misalkan aku udah ngelakuin rangkaian Pembersihan muka Kemudian aku aplikasiin ini Dan di bagian-bagian redness dan segala macem Aku aplikasiin aja menggunakan cotton pad Kemudian kayak aku ngerasain efeknya setelah Sekitar 6 bulan ngegunain kulit aku tuh jadi kayak kenyal gitu Dan lebih bright Dan apa ya kayak Fine line dan segala macem Biarpun ya emang gak ekstrim banget Tapi kayak apa ya kayak Kulit tuh jadi lebih sehat gitu Abis nggunain ini Kalo misalkan kamu mau harga yang lebih affordable Aku rekomen ini Ini dari L'Oreal Revitalive Laser Cuman buat aku sih ini gak terlalu ngasih efek yang kayak ekstrim banget Cuman aku juga rekomen produk ini Karena emang ngasih efek yang di kulit tuh jadi kayak kenyal dan segala macem Cuman aku lebih tetep rekomen ini Kalo misalkan kamu punya Ya uang berlebih bisa pilih yang ini Cuman kalo misalkan kamu mau coba yang ini juga boleh Terakhir disini aku ada Laneige Water Sleeping Pack Ini pasti kamu udah sering lihat Ya ini produk andalannya dari Laneige Aku suka banget sama produk ini Jadi misalkan aku setiap malem Dan setiap bener-bener setiap malem aku gunain produk ini Abis bersihin muka misalkan udah muka seharian Pake makeup Pake segala macem benda-benda asing Kemudian udah bersihin muka Kulit jadi agak kencang kan kalo misalkan abis bersihin muka Terus abis itu aku pakein serum Kemudian terakhir aku pakein Si Laneige Water Sleeping Pack ini Nah oh iya sebelumnya tadi aku lupa mention juga Kalo si Bioness ini Digunain itu juga fungsinya untuk Misalkan kita mau ngelanjutin skincare Mau melakukan skincare selanjutnya Dia bisa nyerep skincare-skincare selanjutnya tuh lebih baik Nah abis pake ini biasanya aku gunain si Laneige Bentuknya itu Kayak gini pokoknya cantik deh Kayak mau pake juga sedih gitu Warnanya kayak gini Kayak gel-gel gitu Dan aku aplikasikan ke seluruh bagian wajah aku Aku sering banget kayak ngegunain skincare gitu Tapi kayak efeknya ya mungkin bisa dirasain Setelah satu bulan atau misalkan Setelah dua bulan sekian misalkan Tapi kalo misalkan gunain si sleeping pack tadi Bener-bener abis aku aplikasiin Aku tinggal tidur, bangun tidur Biasanya kalo aku gak gunain itu Muka aku tuh kayak berminyaknya tuh kayak gak enak gitu Tapi aku gunain ini Bangun tidur tuh kayak muka aku tuh Kayak pantat bayi Ya itu tadi produk-produk yang aku gunain Aku selalu ngegunain ini Dan skincare sebenernya selalu berganti-ganti kan Karena kondisi kulit kita selalu berubah Terus cuaca juga berubah Aku gunain produk ini Misalkan kulit aku lagi kering banget Aku menghindari untuk terlalu sering peeling Nah kalo misalkan kulit aku lagi berminyak banget Berarti aku gunain serum-serum yang emang bisa Melok si minyak aku Misalkan kamu ada pertanyaan lagi Tentang produk-produk apa yang cocok dan segala macem Atau gimana cara aku gunainnya Atau pokoknya apapun deh Kamu bisa tinggalin di komen down below Dan produk-produk informasi-informasi lainnya Bakal aku taruh di description box Jadi jangan lupa untuk cek description boxnya Ayo setelah lagi aku mau ngasih tips and trick Cara belanja yang hemat Dan buat kamu yang suka banget belanja online kayak aku Nah disini aku lagi sering banget belanja online Kayak misalkan di Zalora, Luxola dan segala macem Jadi aku kemarin sempet belanja beberapa produk kecantikan Makeup dan segala macem itu aku beli di Luxola Nah kalau misalkan kita beli di Luxola kan kadang-kadang gak ada Apa namanya gak ada discount dan segala macem Nah disini kamu bisa dapetin Aku nemuin yang namanya shopback.co.id Jadi caranya gampang banget Kamu tinggal buka di browser kamu www.shopback.co.id Dan login Nah loginnya bisa lewat Facebook atau dengan email kamu langsung Klik login kemudian masukin alamat email kamu Serta passwordnya dan login dengan email Kemudian kamu bisa pilih nih Aku biasanya belanja untuk makeup makeup itu aku belanja di Luxola Jadi kalau misalkan kamu belanja di Luxola Kalau misalkan kamu masuknya lewat shopback.co.id ini Kamu akan dapet cashback mulai dari 2,5% sampai 7% cashback Nah tinggal klik belanja sekarang Lalu kamu bakal langsung diarahin ke situsnya si Luxola ini Nah kamu tinggal pilih deh tuh barang-barang apa aja yang mau kamu beli Misalkan dari skincare, makeup, kayak ya skincare yang tadi aku beli kamu bisa cari juga disana Misalkan kamu belanja 1 juta di Luxola misalkan ya Nah kamu bisa misalkan dapet 6-7% nya Nah si cashbacknya ini nanti akan bisa ditarik ke rekening kamu sendiri Nah gampang banget ya, kita coba, oke? Segitu dulu video kali ini Semoga bermanfaat Don't forget to check out my blog di sheryl-reysa.blowspot.com Dan my other social media semuanya sama di Sheryl Raisa Keep shining like a sunshine, see you in my next video, bye bye! Assalamualaikum